jadi mulai malam ini kita tinggal di sini kita tidur di sini ya selamat datang ini kita datang untuk tinggal sudah bukan senang berkunjung saja sudah apa kabar Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian soal-soal jempol kali ini kita akhirnya keluar dari rumah ini ya jadi kita kita tadi tunggu sampai Bapak RT selesai kerja dan kita tidak langsung ke rumah baru karena Oma apa undang kita untuk makan malam jadi Oma masak untuk kita punya makan malam Oke jadi sudah mau jam setengah 6 jadi karena orang Belanda punya jam makan malam jam setengah 6 jam 6 jam 6 ya Jadi kita langsung saya ke rumahnya opa sama opa di mobil sekarang saudara-saudara tapi sebentar kita akan balik karena masih mau ambil Elora punya bagi dia punya apa stroller sampai di rumahnya opa sama Oma tapi Mika tidak mau keluar dia tuh maunya langsung ke supermarket soal-soal jadi lagi ngambek ini dia pikir kita tadi mau langsung ke supermarket dia mau belanja soalnya anak itu juga dia mau ambil steak-steak sendiri tau jadi tuh oh akhirnya keluar juga ini anak ini keluar dia Om Tanto keluar Elora sudah sedangkan dan enzo he dan enzo he smakelijk eten smakelijk eten sama smake Mieke ook ze wil zelf eten eet jij hem ook lekker Mieke wie was er vandaag juffrouw Leen of juffrouw Henneke juffrouw Henneke juffrouw selesai makan di rumahnya Opa sama Oma jadi sekarang kita mau ke supermarket dulu kita baru selesai belanja Bapak RT baru kasih kembali keranjang sama anak-anak sini sini tadaaa kom hati-hati disinilah Mieke kom hier Elora ini Elora dan Mieke main di Oma dan Opa punya alaman sampe dong badaki padahal tadi sedemani dienial pantal change ben through a lot of day things are not the same as they were a year ago but all be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all be okay I move on each and every day the past is where it stays stop sebentar lagi di rumah yes tadi sudah balik dari supermarket jadi angkat barang-barang yang memang kita butuhkan untuk besok mau dipakai kayak kita punya peralatan mandi set gigi begitu kita ambil nanti besok baru Bapak RT dengan Opa kesini angkat yang sisanya gitu kakek Opa punya gandengan itu supaya satu kali jalan tidak yang bolak-balik kalau pakai mobil saja kan harus bolak-balik karena barangnya masih lumayan banyak dan kaya dos disitu tuh kan besar-besar di atas juga masih ada jadi memang butuh si gandengan itu ya saudara-saudara saya tidak tahu besok saya akan balik kesini juga atau tidak nanti kalau balik pasti saya akan kasih info ke kalian jadi saya ada baca di komen sorry ya saudara-saudara saya tidak balas satu-satu ini saya belum ada kesempatan untuk balas-balasan komen jadi saya baca terima kasih banyak ya buat komen-komen dari kalian terima kasih banyak semuanya positif ada juga yang bilang saya Pak Ibu RT kenapa stroberinya tidak diangkut aja kasih pindah di pot terus bawa ke rumah baru makanya kepikiran juga ya juga ya bisa juga Bapak RT nanti kita beli saja yang baru beli di toko tanaman begitu yang baru tapi kan yang ini kayak kita sudah rawat seperti anak sendiri gitu kan jadi kayak berasa tinggal anak ini saudara-saudara jadi tadi saya bilang Oma juga itu Oma juga setuju sama saya jadi nanti kita lihat ya nanti saya akan angkut atau tidak atau ya bisa nanti kita kasih hadiah buat yang beli rumah ini ya karena dia kan tinggalnya sendiri tapi dia belum berkeluarga sama sekali jadi bisa nanti jadi dia punya anak angkat seperti lah gitu itu stroberi-stroberi oh ya by the way saya baca juga ada yang komen bilang sofanya kan masih bagus kenapa dibuang jadi memang Pak PT mau ganti gitu seru-saudara waktu itu kakak Nona juga ada bercanda bilang bawa saja ke rumahnya kak Nona tapi itu cuma bercanda saja ya jadi ada yang komen bilang kan bisa pinjam itu opa punya gandengan itu untuk taruh sofanya kan cukup besar bisa muat ya iya memang bisa muat karena nanti opa sampai PT bawa ke tempat pembuangan juga pasti pakai gandengan itu cuman kalau untuk kakak Nona punya rumah itu waktu itu cuma kayak basah-basis saja ya jadi belum tentu juga kayak kakak Nona punya suami setuju karena ini sofanya kan sudah tua sekali ya jadi kayaknya mungkin tidak serius lah waktu tenang setnya kakak Nona lagi tapi kayaknya kakak Nona tidak serius itu cuma basah-basis aja waktu itu jadi kita tetap nanti bawa ke tempat pembuangan apakah nanti mereka langsung hancurkan di langsung mau di daun ulang atau mungkin nanti ada orang di sana yang suka terus diambil bebas gitu sederah sederah sekarang ini saya tinggal pegang satunya ini casang anak-anak sudah di mobil Bapak Ft juga ini sudah siap ini nanti Elora punya bagi sama kita punya sepeda dan lain-lain itu juga nanti jadi besok semua oh sedih terima kasih rumah sudah lindungi kita selama ini ya ampun sedih loh saudara-saudara ya ampun nah sudah tadi kita sudah inilah sudah apa mengungkapkan perasaan satu-satu ke rumah ini kita sudah bilang terima kasih sudah lindungi kita dari segala cuaca sudah jadi tempat ternyaman kita selama ini yep calon penghuni barunya juga saya rasa dia akan betah tinggal di sini dan bahagia ini perjanjiannya sebenarnya nanti tanggal 31 baru kita keluar dari rumah ini cuman karena Bapak Ft dia berasa ribet aja gitu tiap kali bolak-balik bolak-balik kita punya barang juga kebanyakan sudah kasih tindak ke sana jadi ada yang kayak kita lupa kasih tinggal di sini harus ke rumah lagi ke rumah baru lagi terus bolak-balik jadi memang Bapak Ft dia mau kita lebih awal saja pindah gitu karena kebanyakan hampir semua barang sudah di sana gitu seterusnya oke ayah kita langsung jalan eh kuncinya Bapak Ft kunci mana kunci suami gantengku oh kita gombal dia dulu duidu rumah lama udah sampe selamat datang ya selamat datang ini kita datang untuk tinggal sudah bukan cuman berkunjung saja jadi mulai malam ini kita tinggal di sini kita tidur di sini jadi rumah lama kita sudah tidak akan pergi tidur di situ lagi walaupun kita sebenarnya belum kasih kunci ke pemilik barunya ya yang beli kita punya rumah yang lama itu tapi ya kita pindah di sini supaya tinggal beberapa hari ini karena perjanjiannya itu nanti tanggal 31 baru kita ini ya kasih kunci jadi supaya Opa dengan Bapak Ft bisa bereskan baik-baik yang ada di rumah lama jadi kita sebaiknya sekarang pindah di sini walaupun kalian misalnya di sini masih terhambur ya ini masih berantakan sekali karena masih ada beberapa pengerjaan di lantai bawah sini yang belum selesai ya jadi nanti hari Selasa itu bagian dapur yang bagian apalagi pelinjesnya itu di bawah itu mau dipasang di apa dipasang dengan orang dapur masih kesini jadi masih mau dipasangkan itu makanya kalian lihat ini masih ada kertas-kertas yang ada di atas sini tuh untuk tetap melindungi lantai ya dari nanti kalau mereka kerjakan di selama nanti kita masih harus pesan meja TV dan lain-lain jadi untuk sementara mungkin masih begini dulu jadi kalian akan lihat keterhamburan beberapa hari ke depan di saya punya vlog-vlog berikutnya saya update terus ke kalian tentang perubahan yang terjadi di rumah ini buat kalian mungkin yang lagi berbangun rumah juga bisa ada kita bisa tukar tukaran ide dan juga mungkin kita bisa saling menginspirasi gitu kan sudah ada apa yang terjadi di rumah ini jadi kita sudah belajar untuk sarapan sudah beberapa yang sudah dikasih masuk di kulkas juga kayak susu dan jus-jus dan buah-buahan kita sudah kasih masuk di kulkas jadi roti-rotian disini terus ada lagi situ ini masih berantakan ya ya sebenarnya karena tidur saya dan bapaknya mau bereskan sedikit supaya besok kita sarapan tuh tidak kayak tahan bukti ya jadi sampai disini dulu nanti saya akan sambung lagi kita minggu malam pertama disini kayak gimana ya tapi sekarang ini karena kita mau apa amatan kasih silamnya beres beres terima kasih terima kasih banyak buat kalian yang sudah doakan makasih juga buat kalian yang sudah doakan kami yang terbaik kami juga doakan yang terbaik buat kalian semoga kita sama-sama jadi orang-orang yang bisa terus bertumbuh itu menjadi lebih sukses dan sukses dan sukses lagi dan pastinya sehat dan bahagia itu paling penting ya karena tutup terima kasih 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 terima kasih